Gimana rasanya si Ivan Karokean? Si Ivan Karokean lumayan enak loh, tapi dingin banget. Pagi-pagi dingin. Ini apa namanya? Kece parah. Keju cendol pake durian. Selamat pagi dan nusofan. Pelilik Raja Cendol Randol. Dan juga Mas Rahmat, Susanta selamat pagi. Selamat pagi. Ini pakar marketing kita, Pemret juga di salah satu majalah marketing Indonesia yang terkenal. Ini luar biasa. Dan kita hari ini menghadirkan ada seorang entrepreneur muda yang mengangkat cita rasa nusantara. Tapi menjadi minuman yang inovatif kalau kita rasa. Banget. Saya sebenarnya pengen tahu itu sebenarnya apa ya, inspirasi untuk membuat cendol, tapi ini kan inovatif banget ya. Itu pikirannya datangnya dari mana sih? Karena kalau saya sih kalau pikiran cendol ya pasti cendol yang biasa kita, apa ya, yang abang-abang yang lewat di depan rumah. Yang pasti awalnya saya pengen banget punya usaha yang Indonesia banget gitu ya, yang asli Indonesia. Karena saya cinta lah sama Indonesia. Saya pengen berkontribusi apa, mengangkat sesuatu yang Indonesia banget. Saya observasi, saya sering banget datang ke acara-acara kuliner atau datang ke tempat-tempat kuliner gitu. Jarang banget ada pelaku usaha yang mau ngangkat atau menjual kuliner asli Indonesia gitu. Malah kebanyakan mereka ngangkatnya produk-produk yang dari luar. Benar sih. Jadi disitu saya berpikir, wah kok belum ada atau belum banyak ya. Terus saya observasi kira-kira kuliner apa ya yang asli Indonesia. Mencuatlah cendol. Ternyata cendol mewakili Indonesia masuk dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Oh iya? CNN yang mempaling kalau rendang nomor 1 di dunia juga. Tapi gimana caranya supaya cendol ini bisa dilirik gitu ya, bisa diterima sama pasar modern saat ini. Berarti harus saya kasih sentuhan sedikit, saya modifikasi gitu. Kita pun mengganti santan dengan susu. Kita nggak pakai santan, kita pakai susu. Dan kita menjadi pelopor cendol susu dan varian topping inovatif pertama di Indonesia. Asih, karena memang bentuknya jadinya seperti milkshake gitu teman-teman. Jadi agak-agak apa ya, cool lah buat anak-anak muda. Nggak cuma kayak nongkrong-nongkrong, bener-bener cendol tuh nggak norah lagi. Makanya dari tadi saya pegang terus gitu. Kayaknya gaya aja loh, kemasannya juga gaya. Kalau menurut Mas Rahmat, apa yang dilakukan oleh Danu gitu? Tadi ya sejarahnya dia melakukan riset dan mengangkat budaya ataupun juga makanan khas dari Indonesia. Itu merupakan salah satu langkah yang cukup tepat nggak sih? Untuk calon-calon mungkin pengusaha yang ingin berbisnis di bidang kuliner. Iya, saya rasa saya juga cukup kagum ya dengan Mas Danu dengan upayanya. Tapi emang kalau dilihat dari sisi pasar kan, pasar Indonesia tuh sangat besar. Kita punya penduduk 250 juta. Kita punya income sekarang sudah per kapita sudah hampir 3.600 USD per tahun. Jadi pertumbuhan kelas menengah kita juga semakin meningkat. Jadi sebetulnya pasar Indonesia khususnya buat kuliner tuh sangat besar. Apalagi orang Indonesia kan terkenal suka jajan juga. Iya, bener. Itu pasarnya sangat besar. Nah cuma sekarang siapa yang memanfaatkan pasar sebesar ini ya? Apakah brand lokal, produk lokal, produk asing? Dan saya lihat Mas Danu sih punya kejelian ya untuk melihat potensi yang pasar yang demikian besar. Dan kemudian bagaimana mengangkat kuliner Indonesia? Karena Indonesia tuh sangat kaya dengan kuliner. Cuma kelihatannya tadi masih banyak sekali pelaku kuliner yang mereka mungkin belum paham cara memasarkan dengan baik. Mengeksplornya gitu kan? Beda dengan produk-produk atau makanan dari luar negeri kan? Mereka secara brand juga sudah demikian kuat. Bener, bener. Nah kalau misalnya kita lihat Randol ini kan sekarang udah 680 outlets begitu ya. Ini tuh gimana sih sampai bisa sebegitu besarnya dan memasarkannya seperti apa gitu? Formulanya apa sih? Jadi emang kita melakukan sistem franchise ya warah labah. Kenapa franchise? Karena saya pengen apa ya? Saya pengen menjadi seorang pengusaha yang mencetak pengusaha. Jadi saya pengen mengajak anak-anak muda khususnya. Jadi hampir 70% mitra kita, kita sebut panglima. Jadi kita pakai apa ya? Kita bikin struktural manajemen lah. Saya dipanggil baginda gitu ya. Wih, baginda. Jadi mitra kita sebut panglima. Terus yang jaga disebut prajurit. Ada adipati, senopati. Jadi emang ada struktural manajemen tersebut. Kalau gitu saya investornya dipanggil dewa ya. Asik, lebih tinggi lagi. Jadi itu salah satu brand awareness ya. Gimana caranya supaya masyarakat pertama kali melihat produk kita atau brand kita langsung nancep di kepala mereka. Itu adalah salah satu strategi branding ya. Terus udah gitu, kita memilih penamaan menu yang unik. Kayak misalkan ada kece parah kan, kece cendol pakai durian. Kita ada menu sundol bolong, tiran musuh pakai cendol, boleh dong. Oh gitu, agak seru-seru sih namanya. Tapi kalau enak, optil lah ya. Gak lelawat dikit lah ya. Iya, dan itu memang salah satu strategi yang lumayan gitu. Jadi setelah mereka melihat nama menu yang unik, akhirnya membuat sebuah konsep penasaran ya. Setelah mereka penasaran dan coba rasanya, oh ternyata cocok ya. Dan akhirnya menjadi warm, word of mouth. Ini ada produk baru nih, cendol. Ada efek getok tularnya gitu. Iya, iya. Kok tular. Nah itu biasalah, itu bahasa orang-orang bule kayak gitu. Mas, tapi kita kalau lihat ya, belakangan ini kan memang bisnis franchise terus berkembang. Pameran-pameran, terutama makanan. Tapi juga tidak sedikit loh yang akhirnya gulung tikar, gak bisa lanjut. Biasanya problem di bisnis franchise itu, kalau dalam pengamatan masyarakat apa sih? Iya, sebetulnya kalau kita bicara bisnis franchise, kita bicara sistem, kita bicara jaringan, kita kemudian bicara soal brand. Karena ada merk di situ ya. Nah, kebanyakan franchise gagal di Indonesia itu kelemahannya kebanyakan karena mereka tidak mampu menciptakan sistem yang baik. Jadi, tadi bagus sekali kalau Randol, dia menciptakan sistem mempergunakan anak-anak muda. Anak-anak muda kan biasanya punya energi yang sangat luar biasa. Mereka juga suka bercerita satu sama lain. Jadi, ada efek word of mouth-nya, itu sistemnya. Terus kemudian juga, pasti sistem bagi hasilnya, yang harus bisa win-win perspektif. Tapi, sisi lain juga dilihat dari sisi produknya juga. Jadi, kita harus juga memilih produk-produk yang lebih sustainable. Terutama, kalau kita bicara industri kuliner. Ada banyak industri kuliner yang hype-nya itu masih mentara gitu ya, sebentar. Sehingga tidak bisa long lasting gitu ya. Kalau kita melihat cendol, dari dulu sampai sekarang tetap ada cendol ya. Dan ketika orang susah juga makan cendol, ketika orang sudah lebih mapan, dia juga bisa makan cendol. Jadi, dari sisi semua kalangan, mereka bisa menerimanya. Terus, saya lihat menjadi salah satu kunci kenapa Randall ini bisa sukses. Karena dia pemilihan produknya juga pas. Ini juga produk yang bisa sustainable. Terus, dia juga sudah menciptakan sistem yang bagus gitu ya. Untuk bisa, maka jaringannya juga langsung cepat. Dia bikin itu kan. Karena franchise itu salah satu juga perkembangan brandnya. Karena brand itu pasti dipacu oleh perkembangan jaringan. Makin banyak jaringan, brand dia juga semakin berkembang. Karena saya penasarannya juga, ini ternyata baru mulai dari 2014. Sekarang baru dari 2016, tapi sudah sekeran ini. Kita harus cari tahu abis ini ya. Betul sekali, bagaimana sistem franchise-nya. Mungkin Anda juga ada yang tertarik. Nah, tentunya kami akan kembali lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show. Sekaligus, saya ini diajak kebawaan mungkin sama Danu. Pada saat sudah rapat mempegang saham gitu. Boleh lo ajak-ajak kita. Kamu mau beli franchise-nya? Eh, iya nih. Franchise-nya luar biasa loh. Karena kayaknya denger-dengar. Kalau franchise lain itu kan ada yang namanya, ada sukses, villa, ada. Profit sharing. Iya, kalau ini enggak nih. Coba jelasin dikit, Dan. Ya, jadi kalau untuk sistem kita, emang dia yang penting harus beli bahan baku repeat order aja ke kita. Biar standar. Jadi kita belum mengenakan sistem Royal TV atau Success V. Jadi emang seluruh keuntungan, sementara ini untuk panglima, untuk mitra. Yang penting beli bahan baku repeat order-nya aja ke kita. Gimana sistem seperti itu? Tanggapan terakhir mungkin Mas Rahmat? Ya, ini merupakan sistem yang bagus di awal. Jadi ketika dia berusaha mempenetrasi pasar, dia tentu harus bikin banyak tadi. Mengembangkan outlet segala macem. Jadi tawaran ini mungkin akan menarik tentunya buat para pengambil warna laba. Dibanding dia harus bayar Royal TV tiap kali, di charge tiap kali makan. Belum untung dulu, udah dikenakan dulu. Jadi ini salah satu strategi yang bagus sebetulnya untuk dia bisa penetrasi. Dan kemudian pasti untuk ngembangin brand dia ya. Tapi tadi dengan banyaknya dia punya outlet, sudah pasti brandnya juga makin. Siap, siap, siap. Eh, kita ada update terbaru gak nih dari Grammy nih? Ada, ada. Tapi kita mungkin harus tutup dulu. Nanti aku baru kasih update-nya. Alright, oke. Tapi terima kasih banyak Dano. Thank you, sukses ya Dania. Mas Rahmat, terima kasih buat inspirasinya.